Hey guys, it's Miguel Leonardo, Edwin, what's up? Selamat datang di negara terkecil di dunia. Welcome to Vatican City. Aku lagi jalan ke Vatican City. Dari tempat tinggalku di Itali, cuman 5 menit aja jalan kaki. Sekarang ini jam 8 pagi, dengan cuaca 4 derajat. Cuacanya bagus banget. Langit biru, gak cloudy. Dan kenapa aku pagi-pagi kesini? Karena bentar lagi bakal ada Bapak Paus datang dan memberi sambutan. Kita juga bisa nonton, orang biasa bisa nonton. Mulainya itu jam 9. Dan siapa cepet dia dapat gitu tempatnya. Nah, buat kalian yang gak tau Bapak Paus itu siapa, Bapak Paus adalah hirarki tertinggi dalam gereja katolik. Jadi ada imam, ada biarawati, biarawan, pastor. Terus di atasnya ada uskup. Di atas Bapak Uskup ada paus. Paus itu yang paling tinggi. Dan di antara uskup dan paus itu ada kongregasi. Ada kardinal. Seperti itu. Nah, intinya paus ini adalah hirarki tertinggi dalam gereja katolik. Sekaligus juga menjadi raja negara vatikan. Lagi ini cuacanya bener-bener cantik banget. Dan di belakang aku adalah basilika di San Pietro. Ini adalah basilika terbesar di dunia, gereja terbesar di dunia. Mungkin bahasa Indonesia-nya Santo Petrus. Update, tadi aku udah nyampe di depan Papal audience-nya. Jam 8, tank. Bahkan sebelum jam 8 udah nyampe. Tapi, ternyata aku butuh ticket. Jadi aku lari-lari ambil ke Portono di Bronzo. Itu di sebelah sana. Ini gratis. Nggak perlu bayar. Cuman, tetap harus minta. Harus punya ini buat bisa masuk ke Papal audience. Lalu semua aja kita masuk. Aku dari tadi lari-lari, guys. Soalnya di situ tuh nggak bisa motong jalan gitu. Bener-bener pagarnya zigzag gitu. Yaudah, mari kita masuk. Oke, aku udah nyampe. Ini tempatnya bagus banget, guys. Kayak tempat United Nations atau apa gitu. Bener-bener megah banget. Orang-orang tuh pada nempel ke pagar sebelah sini. Buat ngeliat secara langsung. Dan bahkan Bapak Paus juga. Kadang ada megang tangan orang gitu loh. Emin. Selamat menikmati. Ini lagi pada tunggu beberapa pausnya dateng. Udah selesai, tempatnya gede banget guys. Satu jam lebih disini, tadi. Rame banget, apalagi bagian bapak pausnya jalan kesana itu bener-bener pada mau pegang gitu. Terus pada bawa Rosario, pada bawa Leontine, minta diberkati. Seru sih ngeliatnya, bapak paus tuh humble, bisa mau ke rakyatnya, mau minta diberkati, diberkati. Oke, balik lagi di Piazza di San Pietro. Nah ini adalah lapangan luas banget, halaman di depan St. Peter's Basilica. Ini di belakang aku, dan di sini ada monumen. Nah di sekelilingnya adalah kayak lengan gitu, kalo diliat dari atas tuh kayak lengan, bener-bener kayak gini bentuknya. Ini ada 240 columns, pillars. Dan di atasnya itu ada 140 angels. Bukan angel sih, orang suci, jadi santo-santa. Ada 140. Ini didesain sama Bernini, dibangun tahun 1667. Dan for your information, Bernini itu adalah seorang arsitek yang bener-bener memberi sebuah bentuk kepada kota Roma. Jadi terkenal banget kalo kalian ke Roma, ditanya Bernini itu pasti orang langsung tau gitu. Dan masuk kesini ga perlu paspor ya, karena ini di dalam Roma. Jadi negara yang udah nyatu sama Roma, border negaranya Vatikan. Itu pagar ini nih, sekeliling. Ya, itu sih. Dan kalo gitu kita langsung aja masuk ke St. Peter's Basilica. Nanti di dalam aku bakal ajak keliling dikit-dikit ya. Aku udah nyampe di depan gerbang Basilica di San Pietro. Ini columnsnya ya. Keliatan dari jauh tuh kecil banget guys. Tapi disini bener-bener gede banget nih. Aku kasih liat segede apa. Dan semegah apa ini tinggi banget. Nih liat tanganku cuman segini nih. Padahal dari jauh kecil banget ya keliatannya. Tapi bener-bener gede banget. Mari kita langsung masuk. St. Peter's Basilica ini dibangun pada abad ke-16. Dan sampai sekarang masih menjadi gereja terbesar di dunia. Karena memang gede banget. Columnsnya, pillarsnya, patung-patungnya, lantainya. Itu kebanyakan pake marmer. Dan patung-patung seperti ini tuh dipahat. Keren ya. Keren banget. Dan ini marmer dari seluruh Eropa. Jadi ada yang dari Mesir. Bahkan Mesir itu bukan di Eropa. Dan ada juga columns atau pillars. Atau sisa-sisa reruntuhan dari Roman Empire. Yang dipake ulang disini. Dan kalo kalian bisa liat diatas. Ini emas. Antara emas atau engga. Perunggu yang dilapisi oleh emas. Emas ini adalah. Gak cuman simbol dari kemegahan. Kemewahan. Tapi juga simbol dari roh kudus. Dalam kepercayaan agama katolik. refat dari Baik. Cerita sekuritaya. Terima kasih. Di bagian depan dan tengah dari St. Peter's Basilica ini adalah makam dari St. Peter's sendiri. Jadi Bapak Paus yang pertama di dunia, itu St. Peter atau Santo Petrus dimakamkan di sini dibuat tanah. Tempat ini masih dipakai, aktif sebagai gereja, aku pernah bisa di sini. Dan ya, keren sih. Bener-bener banyak banget patung dan yang buat aku amazed itu adalah attention to details itu keren banget. Contohnya adalah patung di belakang aku, ini adalah patung dari Santa Veronica dari Jerusalem. Menurut kepercayaan agama katolik, Santa Veronica ini empati waktu melihat Tuhan Yesus bawa salib ke Kalvari. Dan beliau kasih kain itu, the veil, to Jesus Christ. Dan Tuhan Yesus itu terima. Jadi ngelap mukanya. Dan pas kain itu dibalikin ke Santa Veronica, mukanya Tuhan Yesus itu tercetak di kainnya. Dan di sini, kalau kalian bisa lihat di kainnya itu ada muka. Dan bayangin, patung ini dibuat dari marmer dan bisa seril itu gitu. Lipatan-lipatan kainnya dan bener-bener kayak orang. Tuh, kainnya tuh bener-bener berlekuk-lekuk gitu. Oh iya, terus juga ada dome. Nah ini dome penting banget karena ini adalah dome atau kubah yang didesain oleh Michelangelo. Jadi, sangat-sangat legendaris. Ini terinspirasi dari Pantheon. Fun fact, kita itu bisa naik ke atas. Ada tour gitu buat naik ke atas tapi harus bayar, harus beli tiket. Selamat menikmati. Ini adalah daftar dari semua paus yang pernah ada dari Santo Petrus. Nomor satu. Sampai hari ini total ada lebih dari 260 paus. Sekarang paus manusus yang tadi aku ketemu tadi pagi. Oke, aku udah keluar lagi. Nah, jadi sebenarnya di sebelah sana itu ada Sistine Chapel. Itu adalah papal chapel yang paling besar di Vatikan. Di sana atapnya itu adalah lukisan asli dari Michelangelo. Sampai hari ini masih aman, masih asli, beneran asli. Aku juga ada belajar tuh cara dia ngelukisnya. Pakai plaster dan lain-lain. Kenapa bisa sekuat itu catnya sampai hari ini bisa tetap sebagus itu. Nah, cuman di dalam situ tuh gak boleh ngerekam, gak boleh foto. Jadi, ya aku juga udah pernah kesana. Jadi, aku gak bisa tunjukin ke kalian. Tapi, ini adalah beberapa foto dari Google. Oke, kalau gitu paling segitu aja untuk video kali ini. Banyak banget dari kalian yang request video di Vatikan. Aku juga bersyukur banget ya, deket banget sama tempat tinggal aku di Roma. Tinggal jalan kaki aja kesini. Bahkan waktu itu aku pernah lari keliling Vatikan sore-sore. Jadi, bener-bener berkat Tuhan sih aku bisa kesini. Oh ya, satu hal lagi. Mumpung masih ingat nih. Kebetulan ada guards-nya. Jadi, guards ini adalah guards dari Swiss ya. Kalau gak salah. Karena Swiss itu netral. Jadi, Vatikan ini yang ngejagain itu Swiss. Swiss bukan sih? Swiss guards. Pakaiannya lucu, guys. Warnanya. Jadi, segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka. Thank you guys for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax